jadi kita dengan mendakwakan dakwah yang hak, dakwah sunnah ini ingin memperbaiki manusia bukan merusak, bukan justru dakwah salab dakwah al-sunnah itu memperbaiki manusia memperbaiki akidah mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah memperbaiki keyakinan mereka harus dengan keyakinan yang benar memperbaiki ibadah mereka anda bisa lihat bahwa dengan dakwah salab, dakwah al-sunnah anda bisa lihat, subhanallah masyarakat ini baru faham tentang agama banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini saya ambil contoh aja masjid ya, masjid di Jakarta ini aja ramenya setelah dakwah ini berkembang maksudnya ramenya untuk salat lima waktu jumat rame jumat, betul tapi yang saya sebutkan salat lima waktu kenapa? dakwah ini mengajak orang untuk salat berjamah yang sebelumnya gak ada bahkan ada dakwah-dakwah yang diadakan umpamanya dari jam sembilan sampai jam sengah dua belas umpamanya sepuluh menit ini bubar bukannya mereka tetap salat enggak? enggak salat gimana? mesti diajak umat untuk salat berjamah karena ini merupakan syiar dari agama islam yang besar adhan itu saja itu syiar agama islam yang besar bahkan nabi ketika perang perang nabi tunggu dulu ada yang adhan atau tidak kalau tidak ada yang adhan nabi perangi ketika adhan nabi gak perangi ketika dikembangkan adhan gak diperangi oleh nabi berarti islam jadi syiar agama islam yang besar makanya anda bisa lihat dimana-mana orang yang tadinya gak soal berjamah berjamah dimana? di kantor-kantor di pabrik di masjid banyak penuh soal 5 waktu dengan dakwah ini ini dakwah yang diberkahi oleh Allah dakwah salaf ini dakwah ala sunnah tadinya orang banyak gak pakai jilbab kita dakwakan wajib pakai jilbab banyak yang pakai jilbab subhanallah belum lagi yang lain lah masalah-masalah yang lain yang sekian banyak ratusan dari dakwah yang hak ini yang disampaikan dari sunnah nabi yang kemudian laksanakan oleh kaum muslimin makanya dakwah ini dakwah yang mubarakah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terus harus dijalankan karena memperbaiki manusia memperbaiki manusia bukan merusak bukan bukan berbuat beda tidak bukan berbuat syirik tidak justru mengajak manusia kepada persatuan mengajak manusia kepada jamaah yang hak ini terima kasih terima kasih terima kasih